Karena diperkosa, dianiaya, kemudian dibunuh. Ceritanya kan begitu. Pertama nomernya nggak aktif. Yang kedua aktif tapi nggak diangkat. Yang ketiga diangkat, nggak ada suaranya. Terus di matiin lagi dari HP-nya si Vina itu. Mbak, ini temennya si Vina. Oh iya, ini ingin mengabarkan bahwa si Vina sama si Eki kecelakaan tunggal. Saya dari Polsek Talun. Yang laki-laki meninggal di tempat yang perempuannya dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Meyakini bahwa ini bukan kasus pembunuhan. Ini adalah kasus kematian yang tidak wajar, yang disebabkan oleh kecelakaan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tiga narasumber. Yang pertama ini sahabat saya, Mukhtar Effendi. Koyer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kedua, Mbak Mega dan Mbak Widi. Ya netizen, Mega dan Widi ini adalah kalau saya sebut juga saksi kunci ya sebenarnya. Dari kasus kematian Vina dan Eki. Dan kebetulan sekali, Widi dan Mega ini adalah sahabat Vina. Dan mereka lah yang menemani di saat-saat terakhir sebelum kematian Vina dan Eki. Oleh karena itu, mungkin hari ini tepat sekali kita berbincang sama Mega dan Widi dan juga lawyernya, yang sahabat saya, Mukhtar Effendi. Siap. Gimana kabar? Baik, 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 baik. Mega? Mega dan Widi ini kan habis bersaksi ya kemarin di pengadilan Tata. Bang Muttar ya, habis bersaksi mereka. Siap, betul. Kita bertiga, Bang. Bertiga? Iya. Jadi Bang Muttar juga jadi saksi? Betul. Waduh, jadi saksi di kasus PK, PK Tata. PK Sakatata ya. Jadi Bang Muttar juga diminta kesaksiannya ya. Betul, betul. Mega dan Widi. Oke, mulai dari Widi dulu. Widi ini ada yang menarik ya. Kalau saya lihat, Anda ini kan sebenarnya udah lama jadi temannya si Vina ya. Teman SMA ya? Kalau SMA sih enggak. Cuman waktu kelas 2 SMK, kebetulan saya main sama pacar saya di sekitaran balai kota lah. Oke. Biasa, mau nongkrong. Di situ itu ada si Vina. Tiba-tiba si Vina ngedatangin aku, minta kenalan. Vina sama pacarnya Eki pada saat itu? Belum? Iya. Jadi kamu sama pacarmu, terus Vina juga sama pacarnya? Iya. Kenalan lah di situ? Tapi di situ Vina enggak berdua sama pacarnya. Oh, sama siapa? Adalah segerombolan. Oke, in the gang ya? Ya, cuman aku enggak tahu namanya. Oke. Nah, di situ Vina ngedatangin aku, minta kenalan lah, kayak biasa. Aku Vina, oh iya Widi, cuman sebatas begitu. Itu, itu tuh lama pada antara 2014 atau 2015. Jadi, abis pertemuan itu tuh, udah tuh Pak enggak tahu arahnya Vina kemana, akunya kemana. Jadi, cuman sebatas kenal begitu aja. Oke, kemudian berlanjut jadi akrab ya? Nah, kebetulan dia minta pin BBM aku. Jadi, masih jaman Blackberry ya? Iya, tapi aku pakainya tablet, tapi ada BBM-nya. Oke. Mintalah dia BBM ke aku, begini. Wih, minta pin BBM dong. Begitu. Sama saya, aku kasih. Tapi, dari pas perkenalan yang pertama, dia ngajak kenalan aku, sama yang minta pin BBM itu, jaraknya lama. Oh, gitu. Iya, ada berbulan-bulan begitu. Berarti, waktu ketemu minta pin itu, sudah pertemuan kedua, ketiga ya? Iya, kedua. Gitu ya, artinya jadi akrab karena kontak lewat BB ya? Iya, tapi abis pas pin BBM itu, aku nggak langsung ketemu, nggak? Nggak langsung ketemu lagi, gitu tuh. Nggak ada jeda beberapa minggu lah. Tapi, mulai chat-chatan? Iya, chatannya biasa aja. Tapi... Se-hello-se-hello ya? Iya, dia nggak ini, Pak. Maksudnya, nggak terlalu intense. Rumah kamu di mana, Wih? Gini-gini, nggak terlalu intense begitu. Jangan dulu. Kamu kan di SMK ya, Widya? Iya. Kalau Vina, di SMK juga? Kurang tahu tuh. Oh, kurang tahu. Terus, mulai kapan itu akrab? Tahun berapa? Nah, abis minta pin BBM itu, dia main lah ke rumah aku. Jadi, main ke rumah aku itu, satu minggu sebelum dia nggak ada. Oh, satu minggu sebelum peristiwain ya? Iya, jadi kan peristiwain itu kan di hari Sabtu. Oke. Nah, dia main ke rumah akunya dari satu yang minggu kemarin. Oh, seminggu sebelumnya ya? Dia main ke rumahmu? Main ke rumah aku. Terus curhat nggak dia? Kebetulan, di rumah aku ada si Mega. Oke, terus kamu kenalin? Nggak, jadi pertemanannya tuh, Pak. Si Vina itu kenal sama aku dulu. Nah, yang waktu pertemuan yang pertama tuh. Nah, kalau misalkan sama si Mega, kan tadinya yang pertemanan tuh nggak tahu tuh Vina kemana, aku kemana. Nggak kan, tadi waktu dia datang ke rumahmu ada Mega kan? Ada. Kamu kenalin dia? Iya. Kamu kenalin nih teman saya, Mega. Nah, dia tok-tok, Pak. Tok-tok. Siapa tuh Mega? Aku bilang kan begitu. Mega lah buka pintu. Kan Mega nggak tahu tuh itu Vina. Oh, Vina, sini masuk, kamu begitu. Aku nanya, kamu tahu rumah aku dari mana? Adalah, dia jawab begitu. Sama Eki nggak dia datang? Kurang tahu, soalnya dia ke situ sendiri. Oh, sendiri. Soalnya jarak rumah aku sama Gang itu agak jauh. Oke, rumahmu agak masuk ke dalam ya. Jadi nggak kelihatan siapa yang nganter dia ya. Terus waktu itu dikasih kenal ya? Kenal lah ke Mega. Mega, ini Vina. Vina ini Mega. Oh, iya begitu. Terus akhirnya Mega jadi akrab juga? Nggak, kalau sama aku nggak akrab banget, Pak. Nggak akrab banget. Nah, kapan mulai ada kontek-kontekan dengan Vina? Pas waktu hari Sabtu itu. Oh, hari Sabtu. Jadi berarti berapa hari itu sebelum kejadian? Satu hari ya? Satu minggu. Seminggu ya. Oke, menarik nih Bu Ngutar ya. Persahabatan Vidi, Mega, dan Vina sebenarnya. Iya. Kalau Bapak Mukhtar melihat sendiri, apa yang janggal sih sebenarnya di dalam peristiwa ini? Iya. Di dalam peristiwa kematian, kita sebut kematian Vina Dhanik. Iya, iya. Betul, betul, betul. Kalau kita tidak ingin menggunakan terminologi pembunuhan. Iya, betul, betul. Jadi lebih eloknya memang kita gunakan dulu terminologi kematian. Oke. Kematian yang tidak wajar lah gitu ya. Tidak wajar. Sesuai dengan apa yang disampaikan dalam visum et repertum itu kan. Oke. Kan begitu. Saya menangkap Bu Ngutar ini mengatakan lebih tepat kita menggunakan terminologi kematian. Berarti Bu Ngutar sendiri melihat bahwa kasus ini bukan pembunuhan sebagai seorang loyang. Berawal dari pertemuan mereka berdua dengan saya, yang kemudian akhirnya mereka menjadi klien saya. Justru disinilah mengubah cara pandang saya. Oke. Dan saya meyakini apa yang nanti saya sampaikan dan memang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Oke. Akan mengubah cara pandang publik yang selama ini seolah-olah peristiwa di tahun 2016 itu adalah sebuah tragedi pembunuhan. Hmm. Yang mengakibatkan meninggalnya dua anak manusia. Iya. Satu Eki. Yang kedua adalah Vina. Bahkan kalau menurut pemahaman saya dan kami dari tim hukum. Vina ini bukan saja menderita karena dibunuh ya. Justru dia lebih menderita. Karena diperkosa, kan begitu. Dia aniaya, kemudian dibunuh. Ceritanya ya. Ceritanya kan begitu. Iya kan. Ini kan sangat seram banget lah. Ngeri ya kita lihat. Ngeri banget. Nah, awal mereka kenal dengan saya itu. Ini saya agak panjang dulu ya abang ya berflashback dulu ke belakang. Karena nanti akan saya sampaikan apa yang tadi abang tanyakan cara pandang kita ya. Nah, sikat cerita mereka jadi klien saya. Saya pelajari tuh. Saya pelajari. Bekasnya dipelajari. Bekasnya pelajari. Ini bahkan saya banyak catatan kecil nih. Wah, banyak catatannya nih. Iya, buka-buka. Berulang kali saya buka-buka. Yang disesuaikan dengan cerita mereka. Oke. Kan itu. Cerita mereka itu kan serunya begini bang. Ini kan dua orang yang akrab dengan Vina. Sebelum menjadinya Vina. Oke. Kan itu. Nah, saya star untuk mempelajari kasus ini dari percakapan mereka. Oke. Melalui komunikasi handphone ya. Waktu itu kan masih bebe ya. Iya. Saya tanya ke mereka berulang kali kapan terakhir komunikasi dengan Vina. Iya. Dan itu. Nah, mereka menyatakan waktu itu jam 10 lebih belasan menit. Hmm. Jam 10 lebih belasan menit. Sebelum kematian di tanggal 27. Iya. Di tanggal terjadinya peristiwa itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Vina? Terutama Widi yang lebih banyak berkomunikasi dengan saya. Karena memang Vina kan lebih dekat dengan Widi waktu itu. Widah. Jadi, ini saya agak loncat-loncat dikit ceritanya. Vina di jam kurang lebih jam 10 ini saya catat nih. Vina nelepon. Iya. Nelepon aktif. Bahkan ngajak ke Widi untuk ikut main kan itu. Terus bahkan suatu ketika juga dalam waktu yang sama hanya selang berapa menit saja. Dia nelepon lagi dalam kondisi riang gembira. Kan ada suara kendaraan. Lagi ketawa-ketawa kan. Artinya kan tidak berada dalam tekanan. Oke. Kalau nelepon seperti itu. Kemudian jam 22.30 kan diketahui Vina dan Eki meninggal. Oke. Bahkan mereka sempat berkomunikasi dengan seorang laki-laki yang menyatakan bahwa laki-laki itu dari Polsek Talun. TKP di mana peristiwa itu terjadi. Oke. Nah, kemudian si laki-laki itu menyatakan Eki dan Vina sudah dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Nah, saya berpikir begini, Bang. Ini jam 22 lebih belasan menit. Ya, kemudian saya coba kira-kira ingat enggak berapa menit kan itu. Kata mereka ini sekitar 14 menit, Bang. Jam 22 lebih 14. Saya bilang, tahunya jam 22 dari mana? Kan itu. Nah, kata Widi, karena saya sudah mewanti-wanti ke Vina. Keluar boleh, tapi jangan lebih dari jam 10 pulangnya. Saya harus pulang jam 10. Nah, maksimal jam 10 harus pulang. Karena enggak enak sama tetangga kan gitu. Oke. Nah, ternyata sudah jam 10 enggak ada pulang. Nah, akhirnya ya mereka terjadi komunikasi yang tadi saya sampaikan. Nah, saya berpikirnya begini, Bang. Kenapa saya bilang ini bakal merubah cara pandang publik ya. Bayangkan jam 22.14 ke jam 22.30 saat kedua korban yang ditemukan hanya 16 menit. Berselang 16 menit. Oke. 16 menit, apakah mungkin dua orang anak manusia dibunuh dengan brutal? Ya. Dengan apalagi ada rudah paksa kan gitu ya. Yang dilakukan oleh katakanlah si pelaku begitu ya terhadap Vina. Itu kan sangat hal yang tidak mungkin. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Impossible ya. Ya, sangat impossible. Saya dulu tugas di Aceh. Iya. Ada anggota kita, bukan anggota saya langsung ya. Ada teman tim itu. Itu kena tembak kepalanya langsung, Bang. Kepalanya kena tembak, lima menit baru meninggal. Nggak langsung. Nggak langsung. Ini bayangkan orang disiksa, dipukulin, seberapa lama dia harus meninggalkan gitu. Nggak mungkin hajar kepalanya langsung meninggalkan gitu. Pasti ada jeda waktu ya. Nah, pasti ada jeda waktu. Apalagi ini hanya belasan menit. Akhirnya saya masuk ke kesimpulan, ini jangan-jangan memang bukan pembunuhan. Oke. Ya kan? Ini jangan-jangan sebuah kematian yang tidak wajar, yang diakibatkan oleh kecelakaan. Nah, cuman saya tidak tahu apakah kecelakaannya tunggal atau diakibatkan oleh orang lain. Oke. Misalnya ditabrak orang kah atau bagaimana kan itu ya. Oke. Tapi saya meyakini bahwa ini bukan pembunuhan. Oke. Ini kecelakaan melihat, melihat durasi waktu yang begitu singkat. Oke. Kemudian saya buka lagi bang, berkas perkara, ini berkas perkara 2016. Di sini, di dalam visum et repertum, baik dalam visum luar dan visum dalam, tidak ada dinyatakan bahwa korban perempuan itu diperkosa. Oke. Atau lebih tepatnya, tidak ada dinyatakan bahwa pendarahan yang keluar dari alat kemaluan Vina, itu disebabkan benda tumpul. Nah, tidak ada di sini. Saya sudah bolak-balik, berulang kali bolak-balik. Hanya ada yang, yang hanya nyerempet sedikit ke arah sana itu, yang dilakukan oleh dokter Andri, siapa lah, lupa lagi saya ya. Itu waktu dia mempisum. Oke. Mempisum setelah beberapa hari, kuburannya di Gali-Gali, didapatkan ada semacam ceceran sperma kan itu. Oke. Tapi kata dokter Andri juga, sperma itu memang dibawa ke laboratorium, cuma tidak dilakukan tes DNA. Artinya secara saintifik, crime investigation juga belum memenuhi nilai yang 100% lah gitu ya. Ya, belum bisa dijadikan bukti yang akurat. Belum bisa dijadikan. Bahwa ada pemerkosaan. Betul, betul, betul. Mohon maaf, mohon maaf kalau kita bilang, sperma itu juga kan bukan hanya karena pemerkosaan saja kan gitu ya. Kalau memang waktu itu ditemukan sperma. Oke. Nah, kemudian saya kan dapat foto juga bang, dapat foto dari beberapa rekanan ya. Saya lihat-lihat foto ini, kalau katakanlah dua orang ini dihabisi dengan cara dianiaya, kan mesti lukanya itu di sekujur tubuh dong. Ya kan? Nggak mungkin pilih-pilih orang aniaya itu, udah kita pukulin punggungnya saja. Kan nggak mungkin juga kan? Atau pukulin kepalanya saja, badannya jangan kan begitu. Nah, ternyata bang, di foto itu tidak pernah saya lihat, apalagi di badan itu ya, biru-biru bengkak, nggak ada. Ya, karena kan jadi alat bukti yang dihadirkan itu samurai kan? Betul, apalagi ada katakanlah sebuah samurai yang dipakai nusuk korban. Yang justru ditimpakan ke klien saya terdahulu, Pegi Setiawan. Oke. Yang katanya Pegi Setiawan itu nusuk, ya kan nusuk korbannya. Oke. Bahkan di Monami, di persidangan peradilan, alat bukti itu tidak pernah hadir. Oke. Yang hadir hanya bukti kertas saja bang. Ijasa, KK, KTP kan itu. Itu kan jadi, buat kami itu kan jadi lucu gitu loh. Kasus yang ditimpakan ke Pegi Setiawan dalam pembunuhan berencana, 3.40, yang hadir, KTP, KK, Ijasa kan itu. Tidak ada penerbangan itu. Nah, saya balik lagi ke ini. Hanya ada keterangan dokter, baik itu visum luar maupun visum dalam, bahwa memang ada pecah tengkorak. Oke. Ini kepala ya, rahang, kepala. Sama ini pecah, apa, patah lah gitu ya. Oke. Dan kalau saya lihat, semuanya korban, baik Vina maupun Eki, lebih dominan lukanya di sebelah kanan. Oke. Ini udah saya tandain. Saya tandain di sebelah kanan. Nah, kemudian kita berasumsi bahwa kepala pecah itu kan tidak harus dihajar. Iya, bisa jatuh. Jatuh, menimpa benda keras, bisa pecah. Apalagi kalau jatuhnya keras. Nah, tangan ini, kalau patah tulang ini, katakanlah karena dihajar. Ini kan mesti ada bekas biru atau bengkak gitu ya. Tapi ini tidak ada biru bengkak, hanya patah. Berarti, asumsi kami jatuh, menahan beban. Saking kencangnya jatuh, beban terterhan, patah. Nah, itu Bang. Jadi, kami meyakini, kami itu kenapa saya bilang kami? Karena kita ada timnya ada 10 orang lebih. Iya, iya. Yang jadi kuasa mereka ini ada 10 orang lebih. Meyakini bahwa ini bukan kasus pembunuhan. Oh. Ini adalah kasus kematian yang tidak wajar, yang disebabkan oleh kecelakaan. Itu menurut kami. Demikian, Bang. Makasih, Bu Mutar. Siap. Jadi, waktu terakhir tuh, sebelum kejadian ya, itu kan sempat ketemu Vina ya? Ngejemput? Iya. Kamu dijemput atau kamu yang jemput? Jadi, di hari Sabtu tanggal 27, itu emang si Mega sudah menginap di rumah saya dari hari Jumat. Habis itu, si Mega ada di rumah saya, si Vina BBM. Oke. Jemput sih, bilang kayak gitu. Aku tunjukin lah ke Mega. Meg, minta jemput. Kata aku begitu. Kata Mega, ayo. Belang kayak gitu. Aku nanya lagi. Emang kamu nya, kata aku tuh, mau kemana? Kamu tanya sama Vina, bilang mau kemana? Oke. Aku mau nginep di rumah kamu, boleh enggak. Jadi dia minta dijemput? Iya. Oke. Ya udah, enggak apa-apa. Bilang aku begitu. Terus aku ngomong lagi ke Mega. Meg, ayo minta jemput. Ayo, kata si Mega. Jadi kamu berdua jemput? Iya. Jemput pakai apa? Motor. Kamu goncengan? Iya. Terus jemput Vina? Iya, jemput Vina. Terus Vina? Nah, aku tuh kurang lebih tuh setengah satu siang lah. Di hari Sabdunya setengah satu siang. Aku sama Mega jemput, jadi jemputnya tuh enggak di rumah. Di mana? Di depan gang. Di depan gang. Di depan gang? Rumahnya Vina. Oke. Aku nunggu di situ sama Mega agak lama. Dia dandanya agak lama. Oh, dia suka dandanya? Hmm. Agak lama, tapi dia bilang mau nginap ke rumah aku, tapi dia enggak bawa baju. Habis aku, aku tungguin. Kamu enggak tanya? Kok kamu nginap enggak bawa baju enggak? Enggak, aku enggak tanya. Oh, cuman perhatikan. Kok ini mau nginap enggak bawa baju ya? Nah, di situ aku agak lama sama Mega. Nunggunya 10 menit ya. Kurang lebih 10 sampai 15 menit lah lama. Habis itu, aku langsung ke rumah aku lagi. Jadi udah bertiga tuh. Aku, Mega. Vina, Mega bertiga. Vina nya nanya apa? Motor. Vina nak motor di bawah sama saya. Gonceng tiga. Kamu bertiga goncengan? Iya. Oke. Sampai yang nyetir? Aku. Oke. Vina? Di depan. Oh, di depan. Vina di depan. Aku yang nyetir kan di tengah, Mega yang di belakang. Oke. Muat itu motornya? Muat. Oke. Karena waktu itu badannya masih kecil-kecil. Belum segede ini, Pak. Belum segede ini, Mega juga. Iya, iya, iya. Terus kamu bawa ke rumah kamu? Ke rumah aku, aku bawa. Pas begitu. Tiba di rumahmu? Tiba di rumahku kurang lebih jam 2-an. Siang. Oke. Waktu tiba di rumahmu, kamu bertanya enggak sama Vina? Dia bilang, Vina, kenapa kamu tiba-tiba mau bermalam di rumah saya? Enggak, aku enggak nanya. Soalnya sebelum pas hari Sabtu itu, dia dalam satu minggu itu ada 2-3 kali menginap di rumah saya. Oke. Waktu 2-3 kali menginap di rumah kamu, pernah enggak dia curhat-curhat? Curhatnya tentang si pacarnya aja, si Eki itu. Apa dia bilang tentang Eki? Iya, kalau misalkan ini sih, putus aja tuh. Jadi, sedihnya Vina karena Eki, sedangnya Vina karena Eki. Kenapa dia sedih? Karena diputusin sama si Eki. Ekinya selingkuh. Iya. Kenapa Mega tau bahwa si Eki selingkuh? Ceritaannya berdua, iya. Oh, jadi Vina cerita, terus kamu berdua dengar? Dibilang Eki selingkuh? Iya, cuman aku sama Mega enggak terlalu menanggapi, karena nanti juga balik lagi pikir aku sama Mega. Biasa aja gitu ya? Iya, kayak udah lumrah lah, udah Meg nanti juga balikan lagi. Oh, kamu bilang gitu sama dia? Iya. Terus dia bilang mau balikan? Enggak, nah pas udah nyampe ke rumah aku tuh jam 2 siang kurang lebih. Si Mega ke WC. Oke, ke toilet ya? Iya, disitulah aku berdua sama si Vina dalam keadaan nonton TV. Oke. Dia bilang begini, Win, kamu ada uang enggak? Dia bilang begitu, emang kamu buat apa? Aku bilang gitu. Kata dia, aku mau beli mie lapar sama mau beli pembalut. Oke, berarti dia lagi height ya? Iya, nah aku kasih lah Rp50.000. Oke. Tapi aku juga enggak fokus, dia pergi ke warung, pulang ke warung. Aku enggak fokus dengan ngasih Rp50.000. Oh, enggak perhatikan? Soalnya aku lagi mainan HP. Oke. Nah, abis itu aku ngasih uang Rp50.000, nah dia ke warung lah beli. Nah, pas beli itu. Datang ke rumahmu, dia masak itu ya? Nah, pas begitu aku enggak perhatikan, emang iya dia belinya pembalut, emang iya. Nah, pas begitu aku lagi fokus HP, si Vina tuh lagi cetrek-cetrek kompor. Kemudian dia enggak bisa masaknya. Keluarlah Mega dari WC. Oke. Aku bilang ke Mega, Meg, itu kayaknya mau masak mie, kayaknya dia enggak bisa. Aku bilang kayak gitu. Jadi kata Mega, ya wish, ya wish. Yaudahlah, aku aja yang masak. Jadi si Vina enggak jadi tuh masak mie. Yang masak mie jadinya si Mega. Aku duduklah berdua di situ sama si Vina. Terus enggak ngobrol apa-apa karena fokus HP. Vina HP, aku HP. Iya, iya. Ya, begitu. Jadi kan itu tuh pas si Mega lagi masak mie, dia beli pembalut 2 tuh dipakai, dipakai itu juga. Saat itu, saat itu dipakai. Oke, satu. Tinggal satu itu tuh. Abis lagi makan mie, si Vina ngomong gini, anterin aku yuk ke rumahnya Mbak Neng, aku mau minta uang. Siapa itu Mbak Neng? Mbak Neng kakaknya Vina. Oke, rumahnya di mana? Sama. Sama, cuma agak beda gitu berapa meter. Oh, tapi dekatannya. Terus kamu anter lagi? Nah, aku bilang ke Mega. Anterin? Jadi si Vina tuh, ayo sih, ayo sih, ayo gitu. Jadi agak terlalu masa kan. Aku sama Mega disitu tuh agak keser. Kenapa nggak bilang yang dari tadi? Yang pas aku jemput tuh. Aku bilang lagi ke Mega, yaudahlah Meg, kamu aja yang anterin. Nih kuncinya, aku bilang begitu. Aku nggak ikut aku di rumah. Nah, diantarlah sama si Mega. Terus ngambil duit dia disana? Ngambil duit ke kontrakannya Mbak Neng. Kakaknya? Ya, dikasih Rp50.000. Tadinya mau dikasihnya Rp20.000, cuma sepengakuannya almarhumnya. Dia maksa, minta Rp50.000, terus dikasih Rp50.000. Oke, Widi, ada nggak kamu tahu Vina ini ada bisnis-bisnis dengan Eki? Nggak. Nggak ada? Nggak, karena orangnya bener-bener tertutup. Vina tertutup? Tertutup, kalau aku tanya, kamu kata aku tuh udah, apa namanya, dianterin pulang, kenapa ke rumah aku lagi? Udah deh, jangan banyak tanya, begitu. Jadi aku sama Omega nggak banyak tanya, jadi nanti dijawabnya begitu sama si Vina. Oke, pernah nggak ada cerita tentang misalnya Eki pada saat itu masih sekolah? Sekolah. Sekolah, ya, sekolah. Tapi ada bisnisnya nggak? Dia nggak cerita, Vina nggak cerita, aku nggak tahu. Sering, dia nggak cerita bahwa Eki punya teman-teman, kumpulan-kumpulan, ada nggak? Nggak, nggak. Jadi kalau si Vina memang cuman tentang percintaan dia sama si Eki-nya aja. Oh, dia cerita. Dia sayang ya sama Eki? Sayang. Makanya dia marah waktu Eki selingkuh. Eh. Kesel nggak dia waktu Eki selingkuh itu? Nangis, kesel. Dia nggak bilang, gue hajar tuh Eki, nggak ada dia bilang gitu. Cuman, Atta, aku sama Meganya, nggak usah ditanya lagi pasti sama si Eki. Oke. Terus abis itu, apa lagi tuh ceritanya setelah itu? Jadi balik lagi kan, Pak, udah habis ngambil uang ke rumahnya Mba Neng, nah terus pulang lagi kan ke rumah Bidi. Nah, terus di sekitaran bypass, itu tuh si Vina nepuk-nepuk aku, pundak aku. Kalau itu Eki, itu Eki. Nah, aku cuma ngeliat sebentar, karena kan lagi nyetir, jadi kan mau fokus ke setir kan. Nah, nggak taunya di pepet kiri, terus kayak di lintang gitu. Nah, terus aku berhenti. Ada Eki? Ya, cowok yang dikatain Vina itu Eki. Nah, terus si Vina turun, kan nyamperin, itu agak jauh jaraknya. Mereka tuh ada perdebatan, bener-bener debat. Bertengkar gitu. Nah, cuma aku nggak denger soalnya jauh gitu. Nah, terus Vina balik lagi ke aku, agak lama itu tuh, Pak. Matanya udah sembab. Nangis? Iya. Nah, terus dia minta izin pulangnya sama Eki aja di boncengnya gitu. Nah, sama saya kan nggak tak bolehin, karena apa? Kamu perginya sama saya, pulangnya sama saya lagi gitu. Soalnya kamu masih tanggung jawab saya. Nah, terus nanti juga sayanya dimarahin Widi. Nah, dia ngeyel-ngeyel gitu-gitu gitu. Ya, udahlah yaudah. Harinya dia pergi sama Eki? Tapi bener ya, pulangnya ke rumah Widi. Itu tuh sekitar jam limaan, kurang lebih jam lima. Sore? Iya. Udah tuh. Nah, tapi kata aku tuh jangan cepet-cepet ya bawa motornya, soalnya aku nggak tau daerah kota. Eh, nggak taunya bukannya cepet lagi, tapi dia udah bener-bener ngebut. Aku ketinggalan, itu tuh. Sampai aku mau pulang ke rumah Widi juga kan aku nginget-nginget jalan gitu. Nah, pas nyampe rumah Widi, itu dia mereka belum dateng. Itu waktu kampus sampai di rumah Widi jam berapa itu? Kurang lebih setengah enam kurang. Enam kurang. Nah, terus sudah nggak ada kabarnya Vina? Masih-masih ada, Pak. Masih-masih ada. Aku mau pulang ke rumah aku, dijemput sama cowok aku. Nah, itu tuh. Nah, pas itu aku ada 10 menitan nunggu. Nah, cowok aku datang, otomatis aku keluar dari gerbang rumah Widi. Nah, aku sama almarhumah tuh papasan. Papasan cuma aku kan masih kesel gitu. Udah jadi lewat di situ lagi ya, Vina ya? Masuk ke rumah. Apa masuk ke dalam rumah Widi? Akunya yang keluar rumah Widi gitu. Nah, pas papasan itu nggak ada omongan sama sekali. Nah, karena emang lagi kesel, masih kesel gitu, Pak. Nah, terus pas nggak jauh dari rumah Widi itu ada almarhumah Eki-nya. Di situ sama satu temennya. Cuma aku kan nggak tahu gitu tuh, Pak, temennya siapa. Nah, udah terus apa. Laki-laki temennya? Laki-laki dua. Oke, jadi dia masuk ke rumahmu, kan? Masuk. Terus dia ngomong apa tuh? Bilang ada Eki di luar? Nggak. Abis masuk itu, aku nanya doang ke dia. Tumben, kamu mau mandi? Kamu mau kemana? Dia bilang kayak gitu. Kata dianya, mau main dong sama Eki. Kan ini malam minggu. Dia bilang kayak gitu. Bukannya kamu udah putus? Dia bilang kayak gitu ya. Udah deh. Dia bilang kayak gitu. Abis itu kan dia mandi tuh. Mandi tuh agak lama. Kurang lebih 20 menit. Kurang lebih 20 menit. Lama. Tapi dangdanya tuh cepet. Cuma pakai lipstick doang. Abis dia keluar dari kamar mandi, dia bilang begini. Widh, aku minjem baju kamu dong. Yang itu. Kan kalau misalnya akunya pak. Yang dress aku gantung-gantungin. Sama ke meja aku pisah. Karena aku udah disetrik ya. Kata aku bilang kayak gini. Baju yang mana? Itu tuh yang dress item. Kata dia bilang gitu. Aku ngomong. Nggak ah. Akunya itu dari mantan. Dari sekarangnya jadi mantan. Oke. Kalau itu di luar dari pacar saya. Bila kayak gitu. Nanti videonya marah. Kok kamu dibeliin baju? Kata dia tuh nanti dikasih informasi. Dipinjemin sama temen. Gitu. Jadi aku bilang. Dia maksa. Komplit banget sih dipinjeminnya. Binda yang bilang gitu. Aku bilang. Yaudahlah sok. Pakai. Aku bilang kayak gitu. Terus kata dia bilang gini. Sama sekaliannya aja minjem. Hot pen. Hot pen. Hot pen. Tapi segini. Pendek. Karena buat nutupin yang dressnya. Karena. Apa namanya. Badannya si Vina lebih agak tinggi sedikit dari aku. Jadi kan kelihatannya agak mini. Oke. Terus pas begitu tuh. Aku nggak nanya banyak. Dia sambil pakai sendal juga kan minjem ke aku. Sekalian dia memakai sendal. Ya cuman kata-kata Vina cuman begini. Wih. Kamu nanti kalau misalkan aku belum pulang. Pokoknya kamu jangan tidur ya. Dia bilang begitu. Karena dia masih mau balik ke rumahmu. Ya. Oke. Kata aku tuh. Ya. Tapi inget ya. Jangan lebih dari jam 10. 10 malam. Ya. Oke. Karena kok nggak enak sama tetangga. Oke. Kalau anak perempuan kan gitu. Oke. Aku juga kan disitu kan orang tua akunya jauh. Oke. Nah dia bilang enggak tenang aja nanti juga pun nanya ke rumah kamu lagi. Dia bilang begitu. Bener ya aku bilang kayak gitu. Iya. Ingat ya Vina. Bilangin juga sama si Mega. Kalau misalnya aku belum pulang. Jendela nggak boleh ditutup. Pintu nggak boleh dikunci. Pokoknya kamu nggak boleh tidur sama Mega berdua sebelum saya pulang. Ingat ya aku pulangnya ke rumah kamu. Ingat. Kata dia begitu. Itu maghrib. Oke. Pergilah dia. Ya. Pergilah dia. Pas pergi itu. Aku mau tau dong dia mau pergi sama siapa. Kamu keluar lihat. Aku keluar gerbang aku lihat. Udah nggak ada. Maksudnya udah nggak kejar. Udah nggak kekejar. Udah nggak kekejar. Udah nggak motor sama pacarnya. Sama Eki. Nah aku baliklah ke rumah. Nah pas balik ke rumah. Aku langsung nelpon si Mega. Meg. Kamu jangan lama-lama ya mainnya. Si Pinanya pergi sama si Eki. Aku bilang kayak gitu. Si Mega marah. Kok kamu nginjinin si Pinanya pergi sama si Eki. Bukannya itu udah putus. Kata si Mega. Aku ngomong lagi. Kata aku tuh dia nyemaksa. Terus gimana akunya. Tapi dia janjinya pulang jam berapa. Kata Mega. Jam 10. Nanti dia bilangnya. Jangan tidur aku sama kamu. Pokoknya tungguin aja sebelum dia pulang. Oke. Ya udahlah. Kata si Mega tuh udah disitu. Terus. Kamu dapat kabar. Nggak nelpon kamu jam 10. Oh jadi. Yang jam setengah semula dulu. Ini dulu. Aku dulu jam 8. Kurang lebih jam 8 setengah sembilanan. Setengah sembilanan itu aku ada ini chat SMS ya. SMS sama Pina. Minta tarangin voucher. Nah dia ngerespon. Cuma aku lupa dia jawabannya apa. Nah terus jam. Eh berikutnya. Aku ngomong lagi. Minta bawa makanan. Dia ngerespon lagi. Bila oke. Iya. Nah terus udah tuh. Kalau aku mau sampai situ. Udah gak ada. Jam 8 setengah sembilanan. Nah itu udah. Aku gak ada kontekan apa-apa lagi. Terus si Widi kapan terakhir info. Nah kalau aku itu. Jadi kurang lebih. Kurang lebih jam 10 sih dia SMS. Lebih jam 10 dia SMS. Kurang lebih ya. Oke. Dia ngomong apa tuh. P. P dulu tetep ping. Atau tes gitu. Oh iya iya. Ya gitu. Kenapa? Kata aku bilang kayak gitu. Kamu mau ikut main gak? Enggak. So kamu aja adik saya nya gak ada temennya. Nanti saya juga dimarahin sama pacar saya. Dah tuh dimati. Enggak dibalas sama si Pina nya. Dia nelfon. Jadi pas SMS nelfon itu. Jedanya 1-2 menit lah. Enggak lama. Itu tuh. Nelfon. Nelfon. Dia ngomong begini lagi. Beneran kamu mau ikut main? Enggak. Bilang kayak gitu ya. Kamu gak tanya? Bilang kamu dimana? Enggak. Nah pas begini. Enggak sok kamu aja. Enggak sok akunya enggak. Kamu aja kamu aja. Nah dia bilangnya begini. Aku ada di sumber. Gimana? Di sumber. Oh sumber. Aku ada di sumber. Kalau misalkan kamu mau main. Nanti kamu boncengnya sama temennya si Eki. Temennya si Eki nya enggak ada boncengannya. Temennya si Eki? Iya. Tapi saya kan enggak tahu siapa. Nah terus pas kayak gitu. Nanti biar satu arah dari sumber. Ke rumah kamu dulu jemput. Terus kan. Mau ke kota mau main lagi. Dia bilang begitu. Enggak sok. Kamu aja. Sama aku kayak gitu. Sama aku tak matiin. Teleponnya udah. Nah terus pas begitu tuh. Abis si matiin telepon. Si Mega datang ke rumah aku. Pulang main sama pacarnya. Nah Mega ngomong. Belum pulang tau orangnya. Belum. Udah jam 10 kok belum pulang. Gak tau belum. Kayaknya ada di sumber. Tadi bilang. Gak tau aku tuh. Terus si Mega kok. WC. Terus kamu dapat kabar. Kejadiannya itu jam berapa? Pas si Meganya di WC tuh. Jam berapa kamu baru pulang tuh? Jam 10. Jam 10. Terus kata aku tuh. Tadinya sih dapetnya tuh Meg. Kata aku tuh ya. Kok banyak yang nulis status di Facebook sama BBM. Jam tanggal 11 nih. Aku nge-cet. Dia ke kamar mandi kan. Aku nge-cet pake HP dia. Dek itu tuh udah gak ada respons sama si Mbak. Kamu nge-cet si Vina. Maksudnya aku nge-cet tuh. Maksudnya dia mau pulang jam berapa. Mau pulang kapan. Dia mau pulangnya ke rumah Widhi lagi. Atau ke rumahnya dia. Kan gitu. Kamu nge-cet gak ada respon. Udah gak ada respon ya. Khawatir gitu kan. Perjanjiannya pulang jam 10. Tapi udah sampai jam setengah 11 kok dia belum dateng-dateng gitu. Gak ada respon terus kamu gak telpon? Enggak. Widhi? Enggak. Nah dalam itu tuh gak dulu. Nah kurang lebih kurang lebih jam 11 aku buka Facebook. Buka Facebook aku ini yang ke Mega. Emang karena lagi sampai-samping nunggu si Vina pulang gak ada kabar juga. Meg kok ini statusnya pada Rip Eki, Rip Vina bilang begitu. Oke. Nah kata aku tuh aku sama si Meg yang gak persis. Gak mungkin lah orang dia baru telponan sama saya. Aku bilang kan kayak gitu. Udah Meg jalan tangannya tungguin aja lah. Kataku tungguin. Lupa tungguin. Kok gak ada kabar-kabar Meg gimana ini? Kan aku kan panik ya. Nah sama aku tuh terus tuh apa namanya telpon. Tapi gak ada yang angkat-angkat. Jadi aku telpon tuh baru turut-turut tuh. Pas baru turut-turut tuh yang pertama nomernya gak aktif. Oke. Yang kedua aktif tapi gak diangkat. Kayak diibaratkan WA mau berdering. Oke. Yang ketiga diangkat tuh. Tapi diangkat gak ada suaranya. Siapa yang angkat? Kurang tau tuh gak ada suaranya. Tapi sempat diangkat? Diangkat gak ada suaranya terus dimatikan lagi dari HPnya si Vina itu. Yang terakhir 4 kali kan aku sama Meg kan panik ya. Jadi kan diisi tablet itu ditaruh disini sambil di low speaker. Kamu dimana Min? Dimana? Dimana kan kayak gitu. Terus dia bilangnya Assalamualaikum Mbak ini temennya si Vina. Vina nya mana? Aku sama Megamara itu tuh. Ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel. Kan cowok Pak. Jadi kan ngebah panik. Oh jadi yang nelfon laki-laki? Yang angkat. Oh waktu kamu telpon. Ya yang terakhir tuh. Dia bilang begini. Ini siapanya si Vina? Dia bilang aku temennya. Kata aku tuh begitu. Oh iya ini ingin mengabarkan bahwa si Vina sama si Eki kecelakaan tunggal. Dia bilangnya begitu. Saya dari Polsek Talun. Oke jadi yang terima telpon itu orang Polsek? Iya. Dia bilang saya anggota? Iya tapi tidak menyebutkan nama. Dia hanya cuman saya dari Polsek Talun ingin mengabarkan kalau Ananda, Vina dan Eki kecelakaan tunggal. Dia bilangnya begitu. Aku lu speaker itu sama si Megah. Terus dia bilang meninggal? Enggak? Dia cuma bilang kecelakaan? Yang laki-laki meninggal di tempat yang perempuannya dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Terus waktu itu kamu langsung bergegas ke Rumah Sakit Gunung Jati ke Rumah Sakit Gunung Jati kurang lebih setengah 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 satu. Terus waktu kamu sampai di Gunung Jati kurang lebih jam satu lah. Masuk lihat mayatnya Vina? Masuk. Aku awalnya nggak berani. Awalnya nggak berani karena lemes tuh. Terus waktu kamu masuk, kamu lihat mayatnya. Aku nggak fokus ke segala ini sih. Cuman aku fokus ke mukanya Vina kan. Di mukanya ada luka nggak? Di mukanya si Vina. Mukanya Vina? Nggak ada sih. Nggak ada lecet. Cuma hidung aja ya. Cuma hidung ya. Tapi udah nggak bernyawa ya waktu itu. Nah pas begitu tuh si perawatnya tuh memanggil. Manggil aku sama mega. Mbak, mbak, mbak. Mbak temennya si Vina. Iya kenapa? Kata aku tuh. Sini mbak, sini masuk. Dia bilang begitu. Iya gimana ya mas. Kan mbak. Bukan belum tua sih. Agak emas tuh. Gimana? Kata aku bilang kayak gitu. Sini mbak. Dibantu temennya. Bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya kan aku bilang kayak gitu. Gimana ya maksudnya. Sini dibantu temennya. Biar lebih cepat gitu tuh. Kata dia begitu. Soalnya udah bunyi gimana ya. Udah ngorok gitu tuh Pak. Udah ngorok gitu. Gitu tuh si Vina nya. Berarti belum meninggal? Belum. Terus pas begitu tuh aku di telinga kanan ya Mega. Aku telinga kiri. Mega telinga kiri. Aku salah datin sama Mega terus udah nggak ada. Nggak. Meninggal. Iya. Jadi kamu yang mengantar ya. Yang meninggal ya. Oke. Tapi kamu nggak lihat bahwa ada luka ya. Nggak. Cuma abis aku nganterin si Vina. Kayak begitu tuh aku langsung keluar sih sama Mega. Nggak terlalu ini. Langsung keluar. Langsung di luar. Duduk berdua begini bengong. Kaget. Shok. Karena aku kan abis itu abis pingsan juga kayak. Iya. Setengah pingsan gitu. Karena kaget banget gitu kan Pak. Nah pas itu juga didorong keluar tuh pakai kursi roda. Terus diam dulu di tempat kayak. Apa ya. IGD tapi di depannya gitu. Kayak lobby IGD nya. Koridor lah. Koridor. Koridor. Oke. Waktu terima telpon tuh. Waktu kamu telpon kan. Iya. Terus yang bilang anggota Polsek Talung kan. Iya. Dia bilang begitu. Dia bilang kecelakaannya. Kecelaka Tunggal. Dia nggak bilang pembunuhan. Enggak. Dia cuma bilang kecelakaan Tunggal. Terus dia bilang Eki meninggal di tempat. Iya. Nggak nyebutin nama Pak. Cuma yang laki-laki. Yang laki-lakinya meninggal di tempat. Yang perempuannya di rumah. Di rumah sakit. Gunung Jati. Pernah nggak Vina curhat sama kamu. Misalnya Eki itu ada musuh atau dll. Sebagainya. Enggak. Enggak pernah. Pokoknya si Vina curhatnya tentang percintaan dia sama si Ekinya aja. Kalau putus. Kalau putus. Eki selingkuh. Itu begitu aja. Selingkuh. Pernah nggak kamu dengar tentang geng motor? Geng motor memang waktu itu sih lagi. Ya lagi marak-maraknya. Pas aku sama si Mega ke Gunung Jati rumah sakit Gunung Jati. Ya itu tuh geng motor tuh banyak. Tapi Eki ini nggak pernah masuk dalam geng motor ya? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke. Yang jelas. Yang dikabarkan bahwa itu kecelakaan tunggal ya. Pernah nggak misalnya Vina cerita misalnya dia ada mau bisnis dll. Gak pernah? Udah ceritanya tok gitu aja. Gak pernah? Gak pernah juga cerita misalnya Eki mau bisnis apa dll. Gak pernah. Pokoknya tok percintanya si Eki aja. Oh kisah cinta aja yang diceritakan. Dia sempat tuh ngomong mau nikah sama si Eki. Dia sempat bilang begitu. Cuman nunggu mamanya pulang. Waktu itu mamanya di Malaysia. Oke. Kamu tahu nggak bahwa Eki itu anak polisi? Gak. Gak sama sekali? Gak. Bukan kamu tahu bahwa Eki itu anaknya Rudiana? Pas itu kejadian ya? Pas kejadian itu. Beberapa hari setelah kejadian kalau nggak salah pak. Vina nggak pernah cerita bahwa Eki itu anak polisi? Gak. Gak. Oke. Berarti Vina agak tertutup ya? Iya. Tutup orangnya. Pernah nggak Vina cerita bahwa misalnya ada orang yang nggak suka sama dia? Enggak. Udah. Toknya tuh jadi sedihnya si Vina, nangisnya si Vina itu karena Eki selingkuh. Senangnya si Vina, bahagianya si Vina itu karena balikan sama si Eki. Oke. Kan tadi itu si Vina bilang nanti kalau Mega mau pergi atau kamu nanti dijemput sama temannya Eki. Kan gitu kan? Nanti kamu boncengnya sama temannya Eki. Siapa itu temannya? Aku nggak nanya. Kan yang kamu bilang waktu itu lihat temannya Eki waktu berpapasan di lorong waktu Vina masuk. Aku nggak ngeliat fokus ke yang itunya pak. Karena emang juga aku nggak tau ngeliat muka Eki juga aku baru pas waktu itu. Jadi nggak terlalu lihat ya? Tapi Eki sama temannya ya? Iya. Eki sama temannya dan Vina jalan masuk gitu? Masuk ke rumah Widi? Widi. Terus ditungguin sama Eki sama temannya? Iya. Itu di motor ya? Iya. Terus abis itu Vina keluar lagi kan? Abis itu Taisin? Iya. Kamu nggak ikutin waktu Vina keluar? Nggak kekejar. Oh nggak kekejar? Iya. Sudah nggak ada waktu kamu keluar? Sudah nggak ada? Iya. Sudah bablas motornya. Jadi dia menawarkan bahwa nanti ada temannya Eki yang kalau kamu ikut jemput. Itu tawarannya dia. Temannya Eki itu laki-laki nggak? Kemungkinan laki-laki. Cuman saya nggak gimana ya pak? Nggak nanya siapa emang temannya Eki namanya? Nggak. Aku langsung tolak. Nggak, aku nggak mau main. Nggak. Sok, kamu aja. Aku bang gitu. Oke, Vin. Kamu dipanggil nggak bersaksi waktu pertama di Cirebon waktu kasus itu mulai disidangkan? Nggak. 2016. Dengan terdakwa ya? 2016 itu terdakwa 7-8 orang. Nggak sama sekali. Kamu pernah diperiksa nggak sama polisi? Nggak. HP-mu nggak pernah diambil? Nggak. Nggak pernah diambil sama polisi? Nggak. Nggak pernah diminta keteranganmu juga? Nggak. Jadi selama 8 tahun nggak ada yang nyentuh aku sama Megang. Nggak ada. Jadi cuma mendem berdua aja. Oke. Kan kamu tahu tuh akhirnya berkembang berita bahwa Vina dan Eki ternyata dibunuh. Ya kan? Pasti pemberitaan di Cirebon itu kan gempar kan? Iya. Kamu kaget nggak waktu tahu bahwa, kok dulu saya dikasih tahu bahwa kecelakaan tunggal kok ini jadi pembunuhan? Shok juga. Aku sama Megang kayak gimana ya? Emang begini tah Meg, kejadiannya. Jadi kan orang aku sama Megangnya kan maksudnya orang awam yang nggak ngerti gitu tuh ya. Jadi komuninya ceritanya cuma sama Megangnya. Beritanya emang kecelakaan apa ini ya Megang? Itu tuh seminggu setelah meninggal. Dapat kabar bahwa itu pembunuhan. Jadi kamu kaget? Kaget. Nggak mungkin ya kamu pikir? Nggak mungkin. Karena awalnya kamu diberitakan bahwa kecelakaan tunggal. Oke, setelah kasus ini 8 tahun itu kan baru ribut setelah ada film kan? Kamu nonton nggak filmnya itu? Nggak. Ada nggak yang kasih tahu kamu bahwa ada film tentang Vina dan Eki? Ada, banyak. Terus kamu nggak berminat waktu dikasih tahu? Nggak. Terus waktu kamu bertanya nggak sama orang apa isi film itu? Nggak. Oh nggak ya? Nggak mau tahu? Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau tahu. Terus kamu kenal nggak misalnya kan itu ada pasti koran-koran di Cirebon ya? Kan waktu sidang pasti diberitakan di koran kan? Nggak pernah baca koran. Nggak pernah baca koran. Oke. Jadi cuma dengar-dengar aja sama berita? Iya, di sosmed. Di sosmed aja. Kan waktu itu belum terlalu marah sosmed kan? Ada, iya maksudnya ada aja yang upload. Ada, Pak. Oke, ada. Facebook, Sombor, ya. Oke. Jadi sepengah tahun kamu bahwa sebenarnya Vina dan Eki itu kecelakaan tunggal bukan dibunuh. Itu informasi yang kau dapatkan. Nanti terakhir baru kamu tahu setelah sidang bahwa ternyata pembunuhan. Nggak tahu tuh bingung ya. Nggak bisa ngomong apa-apa itu tuh. Ada darah nggak waktu kamu lihat mayatnya Vina ada darah? Di selimutin. Di selimutin. Kamu cuma lihat yang dibukanya? Segini. Segini aja sih. Cuma mau terlalu ngebuka. Kamu nggak buka? Nggak takut. Kan kamu ini waktu... Baca syahadatin. Syahadatin kan? Ya, cuman kata si perawat juga mau lihat nggak mbak gitu. Cuma kita belinya nggak mau. Perawatnya nggak bilang ini dibunuh atau kecelakaan? Nggak. Nggak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Nggak ada. Dia nggak bilang juga, kasihan ini temanmu diperkosa nggak? Nggak. Cuman bilangnya. Oke. Ayo nih bantu biar temannya. Cepat. Nah, kasihan. Nah, gitu aja. Tapi nggak pernah terlintas atau tidak pernah terucap dari perawat di situ bahwa, ini kasihan nih temanmu diperkosa. Nggak ada sekali. Nggak ada. Waktu polisi juga menelpon nggak ngomong begitu ya? Bu, bentar. Saya ingin perdalam. Widi, itu kan bajumu yang dipakai ya keluar ya. Baju mu. Kemudian, waktu kau datang jenguk di rumah sakit yang sudah keadaan sudah hampir mengembuskan apa-apa. Itu dia masih menggunakan bajumu? Nggak sih. Oke. Setelah waktu mayat ini sudah dibawa ke rumahnya kembali Vina, kamu ada nggak di rumahnya Vina? Nggak ada. Ada nggak informasi disampaikan keluarga Vina? Widi, itu bajumu kita bisa serahkan kembali sama kamu atau apa? Nggak pernah disampaikan? Nggak. Terus itu bajumu sekarang di mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini juga unik. Aneh ya, Bang ya. Jadi, kamu yakin bahwa baju itu baju yang dipakai pada saat dia meninggal ya? Dia nggak pernah ganti-ganti ya? Itu, baju saya. Kamu lihat? Iya. Ingat betul. Soalnya kan begini tadi, sorry Widi. Tadi kamu kan bilang lihat cuma sedikit, cuma dada ke atas. Berarti kan nggak kelihatan itu baju? Dress, tapi aku corak-coraknya. Oh, gitu. Kayak kardigan, tapi krop segini. Tapi nyambung. Oh, jadi sempat kamu lihat? Jadi, kamu tetap yakini bahwa waktu kamu lihat mayatnya si Vina di rumah sakit, itu dia masih menggunakan baju yang dipinjam. Bajumu. Itu pasti ya? Nggak diganti ya? Nggak. Oke, menarik Bu Mukhtar ya? Betul. Bahwa ternyata kalau kita lihat ya bahwa memang banyak kejanggalan ya? Betul. Seperti tadi yang Bu Mukhtar katakan bahwa yang Anda yakini bahwa ini sebenarnya bukan pembunuhan ya? Betul. Kecelakaan, cuma kan kita mau tahu apa penyebab kecelakaan ini kan? Ya. Kan bisa juga begini, Bu Mukhtar. Bisa juga sebenarnya kecelakaan yang disengaja kan? Bisa juga gitu. Ini yang kan kita tidak tahu. Apakah kecelakaan ini kecelakaan, murni kecelakaan. Atau kecelakaan yang disengaja. Karena kenapa ini harus kita gali kan unik. Tiba-tiba misalnya Ibturudiana kan melakukan pemeriksaan dan lain-lain sebagainya kan? Artinya disimpulkanlah bahwa terjadi pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Bu Mukhtar sendiri, apa sih sebenarnya yang terjadi di Ibturudiana itu? Kan pertama begini, kita prihatin ya atas kematian Vina dan Eki. Sebagai orang tua misalnya, kita juga pasti pahamlah apa yang dirasakan Ibturudiana sama orang tuanya Eki. Kalau misalnya mereka tahu betul bahwa anaknya dibunuh, pasti mereka juga pengen pembunuhnya ditangkap. Tapi kan bukan berarti juga kita harus menangkap orang yang bukan pelakunya. Kira-kira seperti itu Pak Mukhtar ya. Betul. Kalau Pak Mukhtar sendiri melihat apa sih yang keanehan yang terjadi? Kok tiba-tiba kasus ini yang tadinya juga kalau awalnya kan juga polisi mengidentifikasi, sebagai kecelakaan, terus tiba-tiba beruang menjadi pembunuhan. Apa yang sebenarnya terjadi? Betul, betul Bang. Jadi kalau menurut saya peristiwa 2016 itu memang ada dua tanda tanya yang besar ya. Pertama, penyebab kematian kedua orang anak manusia ini kenapa? Kan begitu. Kemudian yang kedua, apa kepentingan Ibturudiana? Ya, di dalam kematian ini. Karena begini Bang, pertama saya atau kami meyakini bahwa kematian mereka berdasarkan apa yang disampaikan oleh klien kami ini berdua, ini jelas kematian bukan karena pembunuhan. Itu keyakinan kami, itu yang pertama. Tapi ini kan menarik Bang Mukhtar, bahwa semua saksi sebenarnya sudah menarik keterangannya. Tinggal AF saja kan? Ya, di persidangan terkhusus saksi yang terpidana ini, mereka kan semua mencabut BAP. Termasuk Liga Akbar yang melihat juga menarik ya? Termasuk Liga Akbar kan itu. Nah bahkan ada kasus yang sangat menarik. Dede juga ya menarik? Betul, betul. Kalau Dede kan sekarang-sekarang. Karena Dede dengan si AF itu posisinya pemberi informasi ke Ibturudiana kan. Posisi mereka itu pada saat itu perannya lah. Saksi mahkota ya. Ya, perannya si Dede dengan si AF itu kan memberi informasi bahwa pertama katanya si AF dengan si Dede tahu ada yang kejar-kejaran dan lain sebagainya lah gitu ya. Kemudian si AF dan si Dede juga yang, si AF lah terutama yang memberikan informasi bahwa ada anak-anak yang ke polisi ini kan gitu. Setelah di BAP si AF bilang, saya tahu ada kejar-kejaran, berapa motor kan gitu kan, diremparin dan lain sebagainya. Itu persisi AF kan itu. Nah yang kemudian diketahui si Dede mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Dede dan AF, waktu itu, itu bohong. Oke. Tidak seperti itu. Oke, Bang Uttar ada yang menarik sebenarnya. Kenapa polisi tidak pernah memeriksa Widi sama Mega? Padahal menurut saya ini kan kesaksiannya sebenarnya bisa membuka tabir ya. Karena Widi dan Mega sebenarnya sempat melihat si Vina itu di rumah sakit. Dalam keadaan sudah sekarat ya, tapi belum meninggal. Jadi sudah sekarat itu harinya, tapi belum meninggal kan. Harusnya kan dua orang ini kan dipanggil. Betul sekali. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita, Bang. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa? Karena kehadiran Widi dan Mega itu, ya di dalam peristiwa itu, juga pernah disebutkan oleh kakaknya Almarhumah. Si apa namanya? Si Mariana ya? Mariana yang menyebutkan bahwa Vina itu punya teman dua perempuan. Yang satu gemuk, agak gemuk, yang satu kurus. Nah ini orangnya ternyata kan gitu. Mega sama Widi. Nah gitu, ini kurus, ini gemuk. Tapi itu nggak ditindaklanjuti? Tetapi itu tidak pernah ditindaklanjuti. Dipanggil sama polisi, dimintain keteran. Bahkan kalau nggak salah, Widi pernah ke rumahnya Vina ya? Pas ngelayat. Pas ngelayat tuh. Pas ngelayat, ini ngelayat. Jadi waktu sudah ngelayatnya ada di rumahnya Vina, Widi ke sana? Ke sana tiga hari sesudah. Oke. Ini dimangkamkan. Kamu ke sana? Ya sama Mega, sama orang tua saya, saya disuruh sama kakaknya. Kalau misalkan ada barang-barangnya Vina atau baju-bajunya Vina yang ketinggalan di rumah aku, ya dibalikin. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Ada beberapa sedikit Pak. Apa itu? Kayak celana dalem. Daleman sama kayak celana pendek. Pendek-pendek. Terus yang lainnya kurang ingat Pak. Itu malam dia nggak jadi pinjam bajumu ya? Keluarga dia sempat pinjam baju sama kamu nggak jadi ya? Jadi. Jadi? Jadi ketika mayat itu ditemukan, itu dia pakai bajumu ya? Iya. Gitu, Pak. Ya artinya kan harusnya kunci juga. Harusnya, gitu, Bang. Harusnya, sebetulnya kan mereka ini kan kunci juga. Karena apa? Hal yang paling penting dalam peristiwa itu adalah percakapan terakhir mereka loh, Bang. Iya, dan dia sempat menelpon. Dan dia sempat menelpon. Artinya, kalau memang Pina pernah bercakap-cakap dengan mereka melalui HP, ya kan? Dan HP-nya dijadikan barang bukti, terutama HP Pina ya. Saya sangat meyakini, Bang. Bahwa pihak kepolisian, dalam hal ini Mabas Polri katakan, itu bisa membongkar lah. Apa sebenarnya yang mereka percakapkan gitu ya? Iya, iya. Di tanggal, katakanlah kita konsentrasinya di tanggal 27 pada saat peristiwa itu. Terjadi ya. Siapa berbicara ke siapa, atau mengirim SMS apa, pada jam berapa, menit keberapa, detik keberapa. Ini kan pasti terekam semua, Bang. Iya, karena kan menarik. HP-nya Pina disita, kemudian ada juga CCTV, tapi nggak perlu dijadikan bukti di pengadilan. Nah, itu. Itu yang janggal ya? Yang janggal, CCTV itu, saya baca di berkas itu, disita oleh kepolisian, anggotanya Rudiana lah gitu ya. Ya, tetapi tidak pernah dibuka di pengadilan, dengan alasan harus Ali yang bukanya. Terus ada alasan lagi katanya gelap dan lain sebagainya kan itu. Padahal sebetulnya justru untuk mengungkap, apa sih sebenarnya yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi di tahun 2016 yang menimpa Eki dan Vina, itu kan pasti terekam di CCTV kan itu. Dan percakapan di Bina. Dan percakapan jelas ada. Jam, jam, menitnya, detiknya pasti terekam. Tapi kenapa mereka tidak pernah ditarik, dibunculkan gitu ya. Iya. Gitu loh. Jadi kelihatannya sengaja disembunyikan ya. Atau mungkin, gini Bang, mungkin ini pendapat saya, mungkin percakapan di HP mereka ini pada tahun itu tidak dibongkar. Mungkin, ini menurut saya. Karena kalau dibongkar tahun itu, pasti mereka sudah dipanggil, dijadikan saksi di tahun itu, tahun 2016. Dan mungkin juga terbuka di situ bahwa ternyata kasus ini bukan pembunuhan kalau percakapan itu. Iya, betul. Betul. Kenapa mereka sampai saat ini, bahkan baru beberapa hari dikenal dengan saya, baru muncul ke permukaan. Karena itu tadi mungkin menurut saya, bahwa apa yang mereka cakapkan di HP itu, tidak pernah dibongkar oleh pihak kepolisian. Tetapi menurut saya, saya sangat meyakini bahwa HP yang dijadikan barang bukti, apakah itu HP-nya Vina, apakah itu HP-nya para, katakanlah para terpidana yang lain, pasti ada di pihak kepolisian. Atau HP-nya Eki? Nah, HP-nya Eki, katanya. Tapi justru ini ada yang menarik, Bang. Liga Akbar pernah bercerita ke kami, ke saya, pada saat sidang peradilan itu. Kan Liga Akbar kan pernah bicara di media sosial ya. Saya mohonlah Pak Rudiana, jujur kan begitu. Nah, kita tanya ke si Liga nih, waktu dia hadir di persidangan prapid itu. Saya bilang, eh mas, yang dimaksud sampean Pak Rudiana jujur itu apa? Nah, dia bilang ke kita, ke kita, ke tim, Bapak lihat aja katanya di barang bukti, ada nggak HP-nya Eki? Nggak ada apa itu di barang bukti. Dia bilang begitu. HP-nya Eki nggak ada di barang bukti. Saya lihat juga benar. Nggak ada. Padahal itu yang penting ya? Padahal itu penting. Yang ada di sini adalah HP-nya Pina dengan para terpidana. Kan itu. Di sini nih, di barang kas persidangan 2016. Artinya, kalau saja tahun 2016 itu, HP itu dibongkar, ya, pastikan ketahuan nih. Terakhir si Pina berbicara dengan siapa, atau mungkin terakhir si Eki, eh Eki nggak disita ya. Yang disita aja lah. Terakhir si Pina berbicara dengan siapa, apa yang dibicarakan kan itu. Nah, tapi itu tidak dibongkar. Tetapi kami tetap meyakini bahwa HP ini sampai saat ini, menurut kami ya, itu ada di tangan pihak kepolisian. Nah, makanya melalui pertemuan kita ini, antara abang dan saya, saya mengimbau nih kepada pihak kepolisian, ya, terutama Pak Kapolri. Tolong dibongkar itu. HP-nya Pina terutama. Tolong dibongkar HP-nya Pina. apa yang dicakapkan oleh Pina, di dalam detik-detik terakhir kematiannya, atau menikmati kematiannya, dia bicara dengan siapa, pada jam berapa, menit berapa, dan detik berapa. Pasti ada. Bisa mengungkap tadi. Dan itu bisa mengungkap semua peristiwa ini. Oh, oke. Pasti bisa mengungkapkan itu. Oke. Kalau saya ini, bang, lucu juga ini sih. Bukan lucu sih, aduh, mohon maaf. Janggal. Janggal itu, bang. Di kuburannya Pina itu ditemukan parfum, lipstick, ini pada saat dibongkar ya. Kemudian dikubur. Waktu mau diotopsi. Iya, pada waktu mau diotopsi. Iya. Kalau tidak salah, ada ibu-ibu waktu itu diwawancara oleh siapa. Saya lupa lagi. Jadi jangan dulu, bang. Apa yang ditemukan waktu di kuburan itu? Ini saya cuman halamannya berapa ada. Ini parfum gitu ya. Iya, apa lagi. Kemudian lipstick ada di sini. Artinya, artinya ada benda-benda yang mestinya tidak dikursertakan dengan jenazah kan itu. Iya, biasanya kan begini. Kalau orang Islam itu dikubur, cuma mayat saja kan? Nah, itu. Tidak perlu dimasukkan lipstick apa dan lain sebagainya kan? Beda kalau misalnya agama lain kan biasa barang-barang pribadinya dikubur. Betul, betul, betul. Ini kok ada ya? Ada di sini. Cuman saya lupa lagi halaman ini. Oke, tapi ada ya? Tapi jelas ada. Artinya ada benda-benda yang dikubur bersama jenazah. Kan itu. Nah, sementara maksud saya gini. Sementara di lain waktu ada seorang ibu-ibu yang bicara bahwa dia memandikan jenazahnya Vina. Oke. Artinya kalau jenazah itu dimandikan berarti diakhiri dengan dikain apa? Kavan. Di kafani kan itu. Nah, kalau di kafani kan berarti tidak ada benda lain, kan? Iya, nggak boleh lagi. Tetapi dikuburnya kan ditemukan itu. Oke lah, itu menurut saya bukan substansi bermasalah ini lah ya. Tapi aneh juga. Nah, tapi aneh juga. Nah, jadi hal yang akhir dalam pembicaraan yang ingin saya sampaikan, Bang. Saya atau kami hanya mohon kepada pihak kepolisian, Bang. Bahwa tolong tuntaskan masalah ini secepat mungkin. Apalagi ada pembicaraan-pembicaraan terakhir yang dilakukan oleh almarhumah dengan klien kami berdua ini. Nah, itu tolong dibongkar. Supaya apa? Supaya masalahnya tidak jadi blunder terus ini. Iya, iya. Datang lagi nanti orang, bicara lagi begitu. Iya, kan? Ini nggak selesai-selesai. Di negeri ini masih banyak kasus besar yang harus diselesaikan itu, Bang. Itu aja, gitu. Oke, Finn. Terakhir yang kamu telpon itu jam 10 malam yang kamu tanya kapan balik, kan? Ada nggak dia cerita? Saya ini lagi bahaya sama Eki. Dia bilang apa? Dia bilang gini. Kan kamu tanya? Kamu nggak balik? Iya. Kamu tanya bilang apa waktu telpon? Kamu nggak balik. Kamu nggak apa-apa. Itu jam 10 ya? Iya, lebih. Karena sudah jam 10 dia nggak datang, makanya kamu telpon. Terus kamu tanya apa? Kamu emang nggak apa-apa. Dia bilang tadi, enggak, nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng banget sama si Eki. Udah, begitu. Oke. Itu terakhir percakapan ya. Oke, terima kasih Widi, Mega, Bang Muttar. Sudah memberikan informasi. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan semua ini mencerahkan orang ya. Menuntun aparat untuk bisa membuka tabir kematian Fina dan Eki. Siap. Agar supaya kasus ini bisa dibongkar secara tuntut. Siap. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Sub indo by broth3rmax